musik 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 selamat pagi selamat pagi guys waduh ini di outdoor lagi ya ini ada pohon kaktes ini di belakang ini di sekitar rumah ini ya ini daerah sini kayaknya sudah mulai ramai ya wah iya betul ada apa itu disitu kayak lomba burung lomba burung kalau yang mau ikut ikut aja guys dateng kesini sebelumnya kita sebelum melanjutkan cerita ada misalkan ada komen ada saran dari netizen boleh di kolom sarannya saran misalnya oh videonya kurang gini atau ceritanya mau cerita request misalnya ingin cerita apa boleh ya untuk kali ini mau tegur cerita apa itu penjual gorengan yang itu pertama jadi preman terus dia insaf akhirnya menjadi jual itu gorengan gorengan terus dan akhirnya naik haji bisa penjual gorengan ini kayaknya ada sinetronnya ini preman insaf ini tapi ini sebetulnya kejadian di apa di sekitar rumah kita sebenarnya sebenarnya kejadiannya ini gak ngarang-ngarang sungguhan sih sebenarnya gak terlalu ngarang ini ada ini sih orangnya seperti ini ada iya jadi di sekitar rumah kita apa namanya kalau gak salah ini rumahnya deket sini oh di sini kalau gak salah ini memang apa namanya itu apa di sekitar rumah kita ini sebenarnya banyak kejadian-kejadian yang yang perlu kita amati lah gitu ya iya seperti preman yang kemarin ini sebenarnya dia pulang kapung kesini iya dulunya memang apa di Jakarta kalau gak salah iya itu sudah sudah 10 tahunan di sana kita gak perlu sebut namanya ya iya betul betul disamarkan gak enak soalnya kan kalau kita sebut namanya soalnya masa lalunya terlalu ini ya terlalu gelap iya 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 dulunya dia sebenarnya pulang kesini menemui keluarganya dan memang si preman ini sudah gak diterima sama keluarganya oh kok bisa iya karena iya dulunya masa lalunya seperti itu iya terus apa namanya dia mencoba karirnya yang baru seperti penjual korengan iya kalau gak salah si pasal tuhan sini tuhan sini ya iya iya betul betul kalau gak salah itu langganannya teguh juga oh iya sering enak gak tau ya kalau korengannya iya itu kok gak tau orangnya kan sudah apa ya pakai korban iya betul gak tau dia dapat hidayah dari mana tapi setelah pulang dari sini itu dia sadar ternyata memang om karir pernah kayak wawancara gitu sama dia kayak ngobrol-ngobrol iya ngobrol-ngobrol sama dia dulu disana dia itu sempat hampir bunuh orang wah bahaya bahaya kalau lihat orangnya teguh kan gak nyang kak ya iya baik sabar kalau ngomong ya pelan iya betul nah ini sampai dia kan dulu di Jakarta itu pernah jadi pereman pasar terus hampir bunuh orang iya kayak perebutan-perebutan wilayah tempatnya om deng-deng gitu ya om wilayah gitu ooooo jadi hampir bunuh orang terus dia lari dia lari sampai hampir bunuh orang itu dia seperti apa ya inget sama ibunya ooo inget sama ibunya tapi ini bes inget sama ibunya kalau ceritanya sendiri sih kaya ngeri gitu iya ngeri bisa ya kalau lihat orangnya gak anu ya iya senyum kalau aku beli biasa ramai gitu aja itu dia ramai iya itu memang apa namanya eh si preman nya itu kalau sekarang kalau sama orang itu kayak nggak tahu kalau dia itu dulunya preman setelah itu apa namanya dia mendapat hidayah karena dia apa pulang ya pulang ke sini nggak langsung pulang dahulu nggak langsung ke rumahnya karena dia tahu kalau dia pulang pasti keluarganya nggak ngerima oh iya jangan masalah dulu seperti dia ke rumah temennya ya temennya itu di daerah apa namanya daerah Jember Utara itu Oh ya itu Jember Utara itu ada pondok pesantren di situ nah disitulah dia dapat hidayah we akhirnya dia apa dengan sedikit modal dia buka usaha gorengan dan Alhamdulillah gorengannya laris we jadi perubahan itu sebenarnya bukan dari orang lain nah ya dari diri kita sendiri dari diri sendiri orang lain cuma kita lihat seperti di sini ya seperti di sini nih alam seperti ini apa tanah yang seperti ini nih sebenarnya kalau di apa namanya di manfaatkan ya bisa menghasilkan nah ya Wah pokoknya bisa banyak ini aja macam-macam guys ya ini seperti ini nah ya kates kalau tanemkan jangan di hina loh kates seperti ini bisa jadi anu apa bisa jadi nafkah kita ya betul jualan kates ya itu jadi eh apa namanya kisah freman yang insya tadi eh iya sekarang go yang yang Teguh sudah lihat tuh tiap harinya kalau Teguh beli jual apa beli gorengan tuh kalau disuruh mama beli gorengan kesana iya itu sudah naik haji sekarang itu wah iya dong masak wah sudah naik haji itu nggak tahu sih gimana caranya menjual gorenganku bisa jadi naik haji wah nggak mungkin mungkin apa orang bilang ah nggak mungkin katanya siapa ini kenyataan oh iya iya betul jangan menghina ya hahaha iya gejel nah untuk belajar untuk cerita hari ini bahwa perubahan ya itu tadi ya perubahan memotivasi diri itu itu memotivasi diri kita sendiri ah iya betul orang lain seperti keluarga atau teman itu hanya memberikan bantuan berikan jalan ah iya harus apa yuk yang terpenting itu dari diri kita sendiri ah iya hahaha Teguh melihat si kisah si freman ini bagaimana oh ini apa ya motivasi bisa apa yuk pertama pertama jahat sering bunuh-bunuh terus akhirnya dapat hidayah terus bisa naik haji makan apa ya perjalanan hidupnya itu apa ya berat berat sungguh apa ya berliku-liku ya berliku-liku ya baik pemirkan nanti jadi rumah ya nanti kan video-video selanjutnya cerita-cerita selanjutnya yang pasti kita mencoba untuk mengulas semua kejadian sekitar sehari-hari ya 很 selamat mongin ba sayur Bah bye bye-bye